Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun swastiastu, namun budaya, rahayu, salam sehat untuk kita semua Selamat datang bagi para peserta baik dari Binas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Para panel ahli dan komunitas-komunitas budaya setempat Perkenalkan saya Irfan Wolana yang akan menjadi moderator pada acara Lokakarya Siang hari ini Dan perkenalkan juga ada dua panel ahli pada siang hari ini Yaitu Mbak Agustina Rohyanti atau Mbak Anti dan Mbak Fafa Utami atau Mbak Fafa Jadi pada siang hari ini kita akan memulai Lokakarya Daring Indonesia Nah Tahun 2022 sesi 2 untuk Kabupaten Lampung Utara Yang akan membahas mengenai pembahasan lebih dalam mengenai konsep kegiatan Kemudian juga pembahasan tim kerja daerah Serta pembahasan pendukungan seperti itu Mungkin sekarang kita bisa lanjut dengan pemaparan dari Binas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Mungkin kepada Pak Markos dipersilakan Mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Dinas dan Pak Gabin gak bisa hadir Pak Tidak bisa mengikuti Zoom hari ini karena ada urusan di luar ya Di luar ada sedang DL di luar Saya coba akan sedikit memaparkan hasil kami tim kerja kemarin yang sempat terapat kecil ya Sama tim kerja Selamat siang ya buat Ibu Agustina Rohyanti Selamat siang buat Mbak Papa Utami dan Irfan Maulana selamat siang Terakhir kami tim kerja bersama Dinas kemarin sempat rapat ke kerja rapat kecil ya Jadi kita ngebahas pembentukan tim kerja Kita sudah membentuk tim-tim kerja Di mana yang bertugas untuk bertugas menjadi PG masing-masing setiap kegiatan Walaupun nama-namanya kemanitiannya belum lengkap semua Cuman yang di PG kegiatannya sudah kita siapkan Mungkin nanti itu bisa lebih diterangkan oleh bersama Nabila Dan selanjutnya juga kita sudah coba ya Sudah coba juga membahas tentang kegiatan kita Beberapa kegiatan ini tempat menjadwalkan kita untuk mensurpai lokasi Lagi lokasi Karena untuk Ramadan ini kita mau mensurpai lokasi ini agak riskan ya Karena lokasinya dari kabupaten tidak lumayan jauh Jadi kita mungkin penetapan lokasinya belum bisa hari ini Kita mungkin akan untuk waktu kedepannya baru kita akan tetapkan Yang sebagaimana kita ketahui seperti kita rapat pertama kali Ada dua tempat yang mengajukan yaitu satu dari Bapak Adi Senjaya di Kecamatan Sukai Utara Dan satu dari Ibu Realisa dari Kecamatan Sukai Selatan Yang mana dua-duanya cukup berpotensi dan bagus dan cukup mendukung menurut saya Untuk selanjutnya masalah tim kerja dan kegiatan mungkin Pak Kita akan disampaikan oleh Nabila Pak Saya rasa cukup disini dulu Sempatan dari saya Pak Mengantar dari Diasi Tidikan Yang untuk selanjutnya mungkin kita akan serahkan kepada Ibu Nabila Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan langsung saja kepada Ibu Nabila Bisa langsung Baik terima kasih Ibu Fafa Nanti maaf saya gak bisa on cam Kebetulan lagi di luar Keadaan juga hujan sinyalnya Ini nanti suaranya jadi gak terdengar Kalau on cam izin sebentar ya Semoga hujannya segera reda Betul yang dikatakan Pak Markos Tadi bahwa kami sudah rapat Sebenarnya tim kerja itu tidak jauh dari yang kemarin Dari tahun-tahun sebelumnya Dan rapat kami kemarin juga akhirnya membahas kembali tentang Bagaimana nama Merumuskan kembali nama Meyakinkan untuk tetap memilih Kota Bumi Art Festival Dengan segala pilihan-pilihannya gitu ya Dan juga tema Tema kegiatan pada tahun ini gitu Nanti harapan saya Di kesempatan kali ini Kami ingin menjelaskan mengenai Tema acara Yang akan dijelaskan oleh tim kuratorial Beserta bagaimana Sistem kurasi Kegiatan pada tahun ini Lalu juga pada program Pada program juga nanti akan dijelaskan langsung oleh Direktur program Begitu juga dengan acara Akan dijelaskan oleh penanggung jawab-penanggung jawab acara masing-masing Seperti itu Bu Fafa dan Bu Anti Kebetulan disini juga sudah hadir Ada Mbak Ayu dan Bu Nani selaku kurator Mungkin akan membahas tentang Akan menjelaskan tentang Pemilihan tema dan juga sistem kurasi Pada sistem kurasi Yang dievaluasi dari tahun-tahun sebelumnya Dan yang akan dilakukan pada tahun ini Seperti itu Terima kasih Silahkan mungkin langsung saya Persilahkan kepada Bu Nani atau Ayu Ya bisa langsung saja kepada Bu Nani atau Bu Ayu Halo, suara aku terdengar jelas Ya, terdengar Ya, terdengar Halo, Assalamualaikum Selamat siang semuanya Halo Selamat siang Halo Akhirnya ketemu lagi disini Ya, lo yang bapak Ya, terima kasih untuk waktunya Aku coba menjelaskan Nanti akan ditambahkan sama Mbak Nani Tentang detail-detail setiap Tema dan kekurasinya Untuk tema tahun ini Atas diskusi bersama Aduh, saya menarik jadinya kalau ada lagu Oke, udah Ya, untuk tema tahun ini Kita memberi tema Sinergitas Sakai Sembayan dalam Ragem Lampura Sinergitas Sakai Sembayan dalam Ragem Lampura Nanti akan dijelaskan secara detail sama Mbak Nani Tentang arti dan makna dari tema ini Kemudian untuk sistem kurasinya Kalau tahun lalu Kita selain fokus sama teman-teman yang ada Atau komunitas-komunitas seni yang ada di Lampung Utara Juga mengundang teman-teman yang ada yang maksudnya dari luar Lampung Baik Lampung Utara atau keluar Lampung, Jawa, terus Pulau Jawa, Pulau Bali, dan lainnya Kalau untuk tahun ini Seperti yang Mbak Antti dan Ibu Sapa sudah dengar tahun Maksud saya Minggu kemarin terakhiri waktu kita rapat Banyak banget sebenarnya Komunitas tokoh adat ini di Lampung Utara sangat bersemangat Dengan festival ini Buktinya kemarin Pak Adi sama Ibu Camat Berlomba-lomba menunjukkan Menunjukkan daerahnya di tempat saya aja Di tempat saya aja gitu Sebenarnya di luar itu Banyak juga kita tim Banyak juga dapat komen gitu Dapat saran dari beberapa pihak Tokoh adat, kemudian teman-teman komunitas lainnya Mereka bilang Aku juga mau dong masuk ikut andil gitu kan Kita kapan nih gitu kan Dapat kesempatan Sehingga karena banyak saran yang seperti itu Juga kemarin sempet diskusi sama teman-teman tim sebelumnya Kita coba lebih fokus Sama komunitas-komunitas yang ada di Lampung Utara Meskipun kita juga akan mungkin akan mengundang beberapa komunitas dari luar Lampung Utara Tapi tidak luar Lampung Lebih ke provinsi Lampungnya Kita bisa mungkin mengundang teman-teman dari Pulau Barat Atau Lampung Tengah, Lampung Timur Yang mereka juga memiliki komunitas-komunitas yang luar biasa Dan mungkin bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bumi Di Lampung Utara Jadi untuk penampilannya Untuk penampil para peserta Ada dari Lampung Utara sendiri dan teman-teman dari luar Kabupaten Lampung Utara Kemudian tema utama untuk penampil yang akan diundang Itu adalah Sakai Sembayan sendiri Kita mungkin kalau menjelaskan lagi Tidak perlu ke teman-teman yang komunitas lainnya Karena Sakai Sembayan itu adalah salah satu filsafah Lampung Dan itu semua Kabupaten sangat memegang teguh Sakai Sembayan Jadi kami cukup bilang dengan tema Dengan kata kunci Sakai Sembayan Untuk menampilkan karya-karya yang akan mereka tampilkan di Kota Bumi Art Festival besok Kemudian Oh iya Kemudian untuk acaranya nanti akan ada workshop Kemudian seperti yang minggu lalu dijelaskan Ada workshop Terus ada seminar atau ada Workshopnya tidak hanya workshop gerak Menurut saya dia akan ada workshop manajemen sendiri Pertumbukan dan lain-lain Nah peserta akan dilibatkan Ke workshop-workshop tersebut Kemudian setelah dilibatkan Kemungkinan peserta-peserta Seperti yang tari atau yang musik Akan dilibatkan juga pada pertunjukan cangret bara Jadi seperti ini minggu lalu sudah dijelaskan akan ada pertunjukan cangret bara yang asli gitu Cangret bara muli mengandainya Nah itu akan ditampilkan dan kemungkinan besar teman-teman semuanya akan tampil disana Jadi sebelum mereka pentas akan ada workshop dan mungkin bermalamnya di daerah tersebut cukup agak panjang daripada festival-festival sebelumnya Misalnya mungkin ada empat harian disana Jadi memang sebelumnya akan ada workshop Dua bulan atau sebulan sebelum hari hat Kemudian nanti akan ada workshop lagi Tapi bersifatnya untuk mengingatkan Mengingat hasil workshop yang sebelumnya sudah dilakukan Untuk menyelaskan persiapan Kota bumi art festival di malam cangret baranya Sementara sistem kurasinya seperti itu Untuk teman-teman komunitas yang akan diundang Sebenarnya aku sama Mbak Nani dan teman-teman yang lain Masih membicarakan komunitas mana aja yang akan diundang Karena sebenarnya kita pengen dominan banget sama komunitas-komunitas yang bersemangat Untuk tampil gitu Bersemangat berproses gitu Jadi kita mau mendukung teman-teman komunitas Yang memang mereka berproses di kesenian Tidak hanya Apa ya Mungkin bisa dibilang Mau latihan atau mau prosesnya Kalau memang benar ada festival aja gitu Tapi sebenarnya di Lampung sendiri Banyak komunitas atau sanggar-sanggar Yang walaupun dia tidak ada festival atau apapun Dia tetap latihan gitu Mau latihan seminggu sekali Atau dua minggu sekali Dan itu mau kami apresiasi Dan mau kami dukung untuk ikut serta dalam Kota Bungi Art Festival berikutnya gitu Mungkin Mbak Nani berikutnya Mau menjelaskan tentang sinergisitas Sangkai Sembayan dalam Ragem Lampura Untuk menjelaskan secara detail tema kita Silahkan Mbak Nani Terima kasih Di sini mungkin tadi Udah dijelaskan tentang tema Yang sudah kami sepakat di kemarin Pertemuan Dengan teman-teman Dan mungkin Saya akan memberikan sedikit Mungkin tambahan Ya apa yang sudah dijelaskan Sama Ayu tadi Bahwa Dengan tema sinergitas Sangkai Sembayan dalam Ragem Lampura Di sini Di tahun kemarin Mungkin saya akan balik Mengingatkan kembali Tentang Apa yang kita telah lakukan Di tahun kemarin Itu semangat tetap gotong royong Atau tetap sakai sambain itu Kita telah laksanakan Untuk tahun kemarin Hanya karena kita Situasi pademi Mungkin kurang maksimal Itu apa yang kita lakukan Namun Dalam rajut sebuah Kegotong royongan Yang tahun kemarin Belumlah maksimal Akan tetapi mungkin di tahun ini Kami mencoba memaksimalkan Semangat gotong royong tersebut Dalam Kerjasama Dengan proses pelaksanaan Canggatbara Dan Kota Bunyat Festival Itu sendiri Di tahun ini Kami mengambil tema Yang telah kita sebutkan di atas Di sini Kami mempunyai Mempunyai makna Dari tema tersebut Bahwa ingin Membangkitkan kembali Energi Gotong royong Di antara Komunitas Komunitas muda mudi Di Lampung Utara Kemudian Ataupun komunitas budaya Yang dari berbagai Aneka ragam budaya Yang hidup dan berkembang Di Lampung Utara Sehingga dapat Sehingga dapat menjadikan Sesuatu Yang Berinteraksi Antara komunitas budaya Yang beraneka ragam tersebut Menjadi sesuatu Yang indah Sehingga kita coba Memaksimalkan Kegiatan Untuk di tahun ini Sehingga Di sini sendiri Seperti tadi Sudah dijelaskan Di Ayu Sakai Sambayan Itu adalah Bagi orang-orang Lampung Itu saling Tolong-menolong Gotong royong Bahu-membahu Dalam melaksanakan Sesuatu acara Yang sehingga terciptalah Saling mengisi Di antara Beberapa komunitas Yang akan kita Lakukan Nah disitu Makna daripada Yang terkandung Dari tema kita Untuk tahun ini Begitu mungkin Demikian Mungkin tambahan saya Dalam hal Memaknai Sebuah tema Yang akan kita laksanakan Pada tahun ini Itu Ibu Maaf saya Tambah sedikit ya Ibu Ibu Fafa Ibu Anti Bahwa Bukan hanya Sinergi Antara komunitas-komunitas Budaya Tapi dari tahun-tahun Sebelumnya Kami sudah berencana Untuk Membangun Komunikasi Dan membangun Kerjasama Dengan pihak-pihak Swasta Lalu pihak-pihak Instansi-instansi Lain Namun belum Terlaksana Secara maksimal Nah Tahun ini Kami ingin Memaksimalkan Hal-hal tersebut Untuk Bersama Menyelenggarakan Kota Bumi Arts Festival Pada tahun 2022 Begitu Terima kasih Oke Terima kasih Tadi kepada Pak Markos Mbak Nabila Mbak Ayu Dan juga Pak Nani Kemudian Kemudian Apakah ada lagi Mungkin Penjelasan Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Atau mungkin dari Komunitas-komunitas Budaya Apakah ada lagi Pak Markos Mbak Nabila Oke Mungkin Atau nanti Berdiskusi saja Mas Tentara Begitu dulu Kalau begitu Kita lanjut saja Mbak Anti Dan juga Mbak Fafa Mungkin ada tanggapan Terkait Penjelasan-penjelasan Tadi Terkait Tema Sistem kurasi Acara Dan yang lain Silahkan Mbak Anti Dan Mbak Fafa Ya Mbak Anti dulu Atau saya Mohon gue Mbak Fafa Terima kasih Terima kasih Mbak Nani Terima kasih Mbak Ayu Juga Pak Adi Dan teman-teman Semua Pak Markus Dan teman-teman Semua Yang ada Di Lampung Utara Saya sangat Apresiasi Terhadap Progres Cuma saya Coba remind Dari catatan Minggu kemarin Kita harus Membuat Yang pertama Adalah Hal Air Lini Masa Time Schedule Kalau kita harus Mundur Ketika ini Akan ada Jujuan apa Yang paling Urgent Adalah Mungkin Siang hari ini Kita bisa Memutuskan Satu Pengajuan Untuk Workshop Apanya Dan materinya Ini harus Tergerak Final Sehingga Nanti kita Bisa Memaksimalkan Terkait dengan Persoalan Persiapan-persiapan Lainnya Terkait teknis Dari Disampaikan Mbak Ayu Bahwa Saya baru Menangkap Satu hal Ada Workshop Korografi Lagi Dan mungkin Musik Nah yang Menjadi Urgensi Lainnya Terkait dengan Persoalan Tata Tata kelola Ini apa Yang mau Diujurkan Ini Saya pikir Melalui Diskusi Siang hari ini Bisa Final Kemudian Tadi Juga Ada Klu Satu Bulan Pendenggaraan Sebelum Pendenggaraan Festival Workshop Ini Tidak Berlangsung Apakah Bisa Maji Lagi Di air Lebih Matang Karena Misalnya Saya memberi Gambaran Di kota Lain Itu Ada Pengajuan Workshop Selain Tata Kelola Ada Pengajuan Workshop Misalnya Pembuatan Workshop Pembuatan Cerpen Dan Puisi Karena Daerah Yang Menjadi Icon OPK Adalah Persoalan Sastra Nah Sehingga Hasil Workshop Ini Nanti Bisa Ditampilkan Di Dalam Pelaksanaan Sesuanya Tentunya Begitu Ini Saratnya Mutlak Bahwa Yang Mengikuti Workshop Akan Terlibat Jadi Bukan Kita Tidak Akan Salah Sasaran Saya Kasih Contoh Kemarin Di Bunyipulango Kita Workshop Permainan Apa Cara Gitu Cara Pembuatan Dan Cara Memainkan Namanya Polo-palo Tetapi Peserta Workshop 80% Adalah Peserta Kreatif Jadi Seperti UMKM Jadi Ini Tidak Nyambung Sama Sekali Kita Tidak Mau Itu Terjadi Lagi Pengalaman Itu Di Kota Lain Sehingga Memang Harus Segera Dipastikan List Name Terkait Dengan Peserta Workshop Sekalipun Sekalipun Ini Juga Belum Tentu Fiks Karena Misalnya Pengajuan Workshop Tari Koreografi Ada 60 Peserta Bisa Jadi Nanti Pada Pelaksanaan Itu Bisa Jadi Hanya 50 Karena Ada Terkait Dengan Batal Terkait Dengan Mungkin Oh Tidak Tepat Oh Ada Yang Mungkin Berhalangan Dan Sebagainya Tetapi 50 Ini Nanti Yang Memang Akan Menjadi Bagian Dari Pertunjukan Penyenggaraan Festival Termasuk SDM Yang Akan Diajak Menjadi Peserta Workshop Tata Kelolanya Ini Juga Nanti Yang Akan Berkiprah Mengawal Pelaksanaan Festival Dari Kota Bungi Festival Ini Sehingga Bagaimana Si Konkret Kalau Kita Bisa Bertemu Karena Capa Hanya Adalah Bisa Dua Kali Hari Pertama Itu Seperti Teori Begitu Hari Kedua Adalah Kita Praktek Bagaimana Si SDM Yang Akan Mengawal Di Ketak Kelola Pengetahuan Pengetahuan Seberapa Apa Dalam Kita Harus Meriset Persoalan Cangget Ini Dari Dari Sejarah Dari Pengembangnya Dari Maestronya Dari Persebarannya Dari Variannya Sekarang Ada Berapa Misalnya Jenis Tarian Cangget Bara Di Lampung Bicara Ini Macem-macem Sekali Belum Tokoh Belum Ngomongin Sanggar Belum Ngomongin Apa Makna Filosofi Yang Pengetahuan Pengetahuan Tentang Ini Itu Harus Dikelola Sedemikian Rupa Dan Harus Didapatkan Oleh Tim Pengetahuan Pengelolaan Misalnya Yang saya Contohkan Itu Sehingga Memang Benar-benar Fix Siapa Yang akan Pegang Di Pengetahuan Pengelolaan Misalnya Lima Orang Yang akan Mengkawal Soal Database Pengetahuan Tentang Festival Kota Bumi Atau Sifal Misalnya Dan Seterusnya Yang Tidak Kalah Kumpul Adalah Panitia Dan Tim Kerja Yang Memang Harus Segera Final Nah Itu Kira-kira Yang Kemarin Kita Sepat Hati Untuk Siang Ini Bisa Kita Diskusi Sama Utamanya Pengacuan Kepalan Workshop Dan Menuh Workshop Yang Akan Dianjikan Itu Apa Saja Dari Saya Dan Monggo Mbak Hati Kalau Mau Menambahkan Silahkan Mbak Hati Terima Kasih Selamat Siang Teman-teman Di Lampung Utara Kembali Kita Jumpa Hari Ini Saya Juga Sangat Bangga Mengucapkan Selamat Atas Progres Yang Sudah Disampaikan Hari Ini Oleh Tim Kerja Sangat Menarik Mbak Nabila Mbak Ayu Dan Teman-teman Semua Tema Yang Tema Umum Yang Akan Di Usung Dan Kemudian Akan Di Implementasikan Kedalam Masing-masing Program Festivalnya Pertanyaan Saya Yang Pertama Apakah Waktu Pelaksanaan Festival CAF Jadinya CAF Kesepakatannya Adalah Kota Bumi Art Festival Itu Sudah Lock Sudah Dikunci Ataukah Masih Tentatif Masih Bisa Bergeser Dan Kemudian Kembali Lagi Mengenai Festival Kota Bumi Art Festival Saya Ingin Menyoroti Dari Gagasan Utama Festival CAF Ini Jadi Sebagai Contoh Di Lebak Banten Itu Ada Yang Namanya Festival Seni Multatuli Festival Seni Multatuli Itu Mempunyai Gagasan Besar Bagaimana Kemudian Menjadikan Daerah Tersebut Sebagai Brand Fokus Fokus Dari Multatuli Menjadi Inspirasi Dunia Kemudian Ada Contoh Blora Blora Itu Juga Ingin Menunjukkan Kepada Orang Luar Bagaimana Blora Menjadi Kota Sastra Menjadi Pusat Kota Sastra Nah Kemudian Di Solo Itu Juga Ada IGF International Gamelan Festival Itu Yang Ingin Ditekankan Oleh Kota Solo Itu Adalah Bagaimana Gamelan Itu Cikal Bakalnya Merunut Sejarahnya Itu Ada Di Kota Solo Kemudian Ada Juga Saya Contohkan Dengan JPJR Jalur Pesona Jalur Rempah Di Belitung Timur Itu Mereka Mempunyai Gagasan Utama Bagaimana Kemudian Orang Luar Melihat Kabupaten Belitung Timur Itu Sebagai Salah Satu Tempat Yang Memang Penting Di Dalam Jalur Jalur Rempah Nah Kemudian Ada Flores Timur Melalui Festival Lama Holot Itu Ingin Menegaskan Bagaimana Mereka Banyak Sekali Ritus Ritus Penting Di Sana Sehingga Mereka Ingin Menyampaikan Kepada Orang Luar Bahwa Flores Timur Itu Adalah Kota Seribu Ritus Nah Kemudian Ada Lagi Yang Di Palu Salon Deperkation Itu Juga Ingin Menegaskan Kepada Orang Luar Gitu Bahwa Palu Palu Menjadi Pusat Kota Perkusi Dunia Nah Kira-kira Gitu Ya Teman-teman Jadi Mungkin Bisa Mulai Dipikirkan Bagaimana Agar Rumusan Rumusan Programasi Kemudian Apa Tema Festival Itu Bisa Tertangkap Orang Luar Dan Orang Luar Itu Kemudian Menimbulkan Keinginan Untuk Tahu Tentang Lampung Utara Melalui Kota Bumi Aksesival Kira-kira Apa sih Kalau saya Datang ke Lampung Utara Gitu Apa sih Yang bisa Saya Dapat Gitu Jadi Kita Tidak Hanya Berbicara Di Dalam Provinsi Lampung Saja Gitu Ya Kita Juga Harus Bicara Semacam Saya Saya Bukan Orang Lampung Nah Harus Dipikirkan Bagaimana Mengkomunikasikan Gitu Agar Orang-orang Lain Yang Yang Itu Bisa Ikut Tertarik Ingin Berkunjung Atau Ingin Memahami Tentang Cangget Bara Ataupun Tema Yang Ingin Disampaikan Oleh Teman-teman Semua Nah Kemudian Yang Yang Berikutnya Untuk Lokakarya Sendiri Betul Seperti Yang Disampaikan Mbak Fafa Saya Juga Menghimbau Betul Tentang Identifikasi Kepersertaan Dari Workshop Yang Diajukan Jadi Harus Betul-betul Orang Atau Peserta Yang Nantinya Memang Dia Mengaplikasikan Gitu Ya Atau Mengimplementasikan Hasil Lokakaryanya Itu Di dalam Kegiatan Festival Jadi Kalau Misalnya Yang Diperlukan Adalah Pertataan Panggung Ya Nantinya Itu Harus Terlihat Gitu Sehingga Panggungnya Menjadi Lebih Artistik Ambiencenya Lebih Keluar Gitu Kemudian Manajemen Penontonnya Segala Macem Itu Bisa Bisa Tertata Gitu Jadi Betul-betul Harus Dipikirkan Pola Recruitment Kepesertaan Dari Workshop Tersebut Agar Dampak Yang Dihasilkan Itu Tidak Percuma Tidak Mubajir Jadi Pengetahuan Barunya Itu Memang Bisa Langsung Diimplementasikan Di dalam Kegiatan Festivalnya Itu Dulu Mbak Fafa Saya Kembalikan Mungkin Ada Tanggapan Dari Teman-teman Di Lampung Terima Kasih Terima Kasih Mbak Antih Mungkin Teman-teman Dari Lampung Utara Bisa Menanggapi Tadi Tanggapan Dan Pertanyaan Dari Mbak Fafa Dan Mbak Antih Terkait Tadi Mbak Fafa Terkait Lini Masa Terkait Pengajuan Workshop Dan Hari Hari Hanya Dan Silahkan Dari Teman-teman Nampung Utara Bisa Dibulai Dari Mungkin Mbak Nabila Atau Saya Tambah Saya Tanggapi Sebentar Mas Mungkin Nanti Teman-teman Juga Akan Menambahkan Langsung Saja Ya Terima Kasih Mbak Fafa Terkait Masalah Workshop Tadi Ayu Sudah Menjelaskan Bahwa Akan Ada Beberapa Workshop Yang Kemarin Sudah Coba Saya Utarakan Dan Ada Tadi Sebenarnya Workshop Gerak Itu Merupakan Ini Apa Namanya Rangkaian Dari Acara Cangget Tadi Untuk Para Peserta Cangget Sebenarnya Tidak Tidak Termasuk Kepada Workshop Yang Akan Dilaksanakan Bersama Tim Pada Platform Indonesia Seperti Itu Jadi Workshop Yang Kami Desain Untuk Ada Di Platform Indonesia Sendiri Sebenarnya Adalah Desain Pertunjukan Mengapa Desain Pertunjukan Karena Memang Kami Ingin Sanggar Sanggar Yang Ada Di Lampung Utara Baik Sanggar Tari Sanggar Musik Walaupun Sebenarnya Komunitas Yang Cukup Banyak Bisa Dibilang Yang Cukup Banyak Di Lampung Utara Komunitas Tari Dan Sanggar Tari Tapi Memang Kami Terima Sekolah Padahal Sanggar Sanggar Lain Juga Ada Nah Tapi Akhirnya Kami Merumuskan Berhipotesa Bahwa Mungkin Mungkin Kita Butuh Merangkul Semua Sanggar 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 Tersebut Untuk Bersama Sama Belajar Bagaimana Mendesain Pertunjukan Maaf Bisa Memotong Mbak Ayo Iya Bisa Artinya Yang akan Dirangkul Ini Perwakilan Dari Sanggar Yang Notabene Mereka Penari Iya Oke Iya Kan Kemarin Kami Mengajukan Dua Jadi Worktopnya Desain Pertunjukan Iya Sebenarnya Terkait Judul Juga Masih Masih Tentatif Ya Ibu Mungkin Kita Bisa Diskusikan Juga Disini Tapi Permasalahannya Seperti Kita Soalnya Kalau Desain Pertunjukan Itu Lebih Pada Sutradara Atau Korografer Yang Mana Sutradara Maupun Korografer Itu Belum Tentu Di Jalan Pertunjukannya Mereka Itu Akan On stage Tapi Kalau Judulnya Desain Pertunjukan Pesertanya Adalah Penari Mungkin Ini Lain Monggo Nanti Bisa Teman-teman Yang Dari Berbagai Sanggar Atau Komunitas Yang Saat Ini Berjabung Di Dalam Zoom Siang Hari Ini Juga Saya Pikir Bisa Memberikan Ini Tanggapannya Ya Sebenarnya Sanggar Kami Lebih Ingin Pesertanya Itu Perwakilan Sanggar Tersebut Mungkin Nanti Bisa Didiskusikan Kembali Tepatnya Seperti Apa Kalau Permasalahannya Seperti Yang Tadi Untuk Workshop Yang Kedua Yang Kami Ajukan Itu Workshop Management Sanggar Sebenarnya Oh Oh Ya Yang Terkait Yang Pertama Tadi Jadi Sanggar Sanggar Yang Ikut Di Workshop Tersebut Yang Nantinya Akan Juga Ditampilkan Di Acara Begitu Akhirnya Mereka Dalam Waktu Satu Dua Bulan Sebelum Pelaksanaan Mereka Berproses Dan Akhirnya Ikut Berpartisipasi Di Pelaksanaan Begitu Terkait Workshop Yang Pertama Lalu Workshop Yang Kedua Kami Mengajukan Atau Sampai Saat Ini Kami Berencana Untuk Workshop Mengenai Manajemen Sanggar Manajemen Sanggar Atau Komunitas Budaya Bagaimana Bagaimana Bukan Hanya Di Bagian Pengelolaan Karya Tapi Juga Di Bagian Managerial Seperti Itu Berdasarkan Hasil Dari Rapat Dan Juga Analisa Kami Terhadap Hal-hal Yang Terjadi Di Lampung Utara Seperti Itu Bu Mungkin Juga Ini Bisa Menjadi Bahan Diskusi Dan Nanti Juga Ditambahkan Oleh Teman-teman Yang Lain Lalu Terkait Lini Masa Sebenarnya Kami Sudah Buat Gambaran Kasarnya Mungkin Nanti Akan Dijelaskan Oleh Direktur Program Kalau Kalau Tidak Salah Kemarin Janjinya Memang Hadir Bisa Hadir Mungkin Nanti Bisa Dijelaskan Untuk Lini Masa Lalu Saya Ingin Menangkapi Sedikit Bu Anti Tadi Terkait Bagaimana Menangkapi Komunikasikan Festival Ini Agar Agar Orang Dari Luar Ingin Datang Mungkin Disini Kami Butuh Bantuan Juga Akhirnya Apa Yang Dirumuskan Untuk Lampung Utara Tapi Saya Mungkin Bercerita Sedikit Bahwa Lampung Utara Itu Kabupaten Tertua Ibu Di Lampung Tapi Karena Tertua Tadi Akhirnya Banyak Yang Pergi Dan Malah Sekarang Bisa Dibilang Kabupaten Yang Cukup Bisa Dibilang Paling Kecil Di Lampung Tapi Sebenarnya Ada Tradisi Dan Budaya Itu Memang Kita Punya Dan Itu Sejak Dulu Sejak Lama Termasuk Cangget Ini Menjadi Menjadi Komunikasi Menjadi Wadah Komunikasi Bagi Muda Mudi Menjadi Hal-hal Suatu Acara Yang Ditunggu Untuk Menjadi Komunikasi Antara Muda Mudi Menjadi Tempat Komunikasi Juga Baik Itu Muda Mudi Ataupun Seluruh Masyarakat Menjadi Acara Yang Memang Ditunggu Dan Kebetulan Di Lampung Utara Sendiri Juga Masih Sering Melaksanakan Itu Bahkan Berdasarkan Hasil Riset Tim Pengelola Pengetahuan Ada Beberapa Daerah Yang Rutin Mengadakannya Setiap Tahun Ada Atau Tidak Ada Acara Tidak Ada Ataupun Tidak Ada Acara Pengangkatan Gelar Karena Pada Dasarnya Dahulunya Ini Bersamaan Dengan Upacara Kenaikan Tahta Seperti Itu Bu Tapi Ada Beberapa Daerah Di Lampung Utara Yang Akhirnya Mengambil Esensi Pertemuan Tadi Cangget Barat Tadi Wadah Komunikasi Tadi Lalu Menjadikan Agenda Reguler Dan Mengaitkannya Dengan Kegiatan Lebaran Sehingga Kami Menemukan Tahun Kemarin Kami Menemukan Bahwa Ada Cangget Lebaran Yang Reguler Diadakan Setiap Tahun Karena Memang Lebaran Itu Tidak Bulan Purnama Karena Kalau Di Lebaran Pasti Awal Bulan Syawal Jadi Awal Bulan Syawal Kan Masih Sabit Tidak Bulan Purnama Tapi Spirit Cangget Bara Atau Bulan Purnamanya Dibawa Ke Lebaran Dan Namanya Menjadi Cangget Lebaran Di Daerah Sungkai Ibu Itu Daerahnya Bu Ria Kemarin Sama Pak Adi Kemarin Yang Kemarin Menjelaskan Tentang Lokasi Mereka Begitu Nah Itu Juga Kemarin Sudah Kami Tuliskan Dalam Bentuk E-book Dan Buku Mungkin Nanti Tim Pengelola Pengetahuan Juga Bisa Bercerita Tentang Itu Tapi Ini Saya kasih Gambaran Garis Besarnya Nah Tahun Ini Kami Ingin Melaksanakan Cangget Baranya Itu Di Daerah Yang Masih Reguler Melaksanakan Cangget Lebaran Tersebut Begitu Ibu Nah Ini Sebenarnya Kaitannya Sama Bagaimana Kira-kira Cara Kami Mengkomunikasikan Supaya Orang Luar Tertarik Untuk Datang Ke Lampung Utara Dan Ikut Ke Dalam Acara Cangget Bara Itu Sendiri Begitu Ya Ya Baik Mbak Nabila Sebenarnya Ini Cukup Apa Ya Menurut Saya Cukup Sangat Menarik Gitu Ya Memang Ini Akan Menjadi PR Dari Tim Pengelolaan Pengetahuan Dan Mungkin Bekerjasama Dengan Tim Kurator Untuk Merumuskan Gagasan Tadi Gagasan Pokok Apakah Kemudian Melalui KAS Ini Kita Bisa Menyampaikan Keluar Bahwa Kabupaten Lampung Utara Sebagai Poros Kebudayaan Lampung Gitu Ya Karena Kan tadi Disampaikan Dalam Sejarahnya Bahwa Lampung Ini Budaya Yang Cukup Tua Ada Disitu Tapi Kemudian Dalam Perkembangannya Menjadi Kabupaten Yang Kecil Apakah Itu Bisa Disampaikan Keluar Dan Kemudian Nanti Programasinya Akan Ikut Kesitu Semua Teman Teman Jadi Misalnya Kemudian Apakah Bisa Juga Menjadi Sebuah Daerah Pusat Kajian Cangget Bara Nah Hal-hal Semacam Ini Yang Kemudian Menjadi Orang Kurius Pengen Datang Sebenarnya Seperti Apa Komunikasi Kebudayaan Lampung Nah Itu Mungkin Akan Menarik Perhatian Orang Nah Cara Mengkomunikasikannya Nanti Itu Bisa Kerjasama Dengan Bagian Atau Tim Kerja Yang Kaitannya Dengan Komunikasi Dan Publikasi Supaya Apa Jadi Semakin Jelas Yang Ingin Dicapai Dari Festival Ini Nah Untuk Mencapai Festival Gagasan Utama Tujuan Utama Dari Festival Ini Itu Bisa Dilakukan Dengan Serangkaian Serangkaian Apa Pengetahuan Tadi Lokal Karya Pengetahuan Tadi Gitu Kira-kira Itu sih Mbak Saya Cuman Ingin Apa Ya Sharing Aja Gitu Dengan Beberapa Daerah Lain Supaya KAF Ini Punya Tujuan Yang Jelas Mau Apa Jadi Bukan Hanya Sekedar Selebrasi Selebrasi Yang Setiap Tahun Mengulang Hal Yang Sama Gitu Tapi Tidak Ada Tujuan Besarnya Yang Mau Dicapai Di Atas Itu Apa Itu Mbak Nabila Kemudian Untuk Apa Tadi Untuk Lokal Karya Memang Lokal Karya Itu Ada Apa Ya Kalau kita Kategorikan Memang Ada Ada Tiga Mbak Nabila Lokal Karya Yang Kaitannya Dengan Workshop Pendukungan Festival Seperti Yang Kita Kita Kerjakan Saat Ini Gitu Kemudian Ada Workshop Workshop Tematik Yang Temanya Tentang Bisa Tentang Persiapan Festival Ataupun Program Apa Yang Nantinya Akan Dikerjakan Di Dalam Festival Tersebut Dan Bisa Juga Workshop Yang Merupakan Bagian Dari Festival Nya Gitu Misalnya Saya Contohkan Waktu Di Majene Itu Mereka Ada Yang Namanya Workshop Sastra Dan Workshop Sandek Jadi Itu Merupakan Bagian Dari Festival Tersebut Jadi Teman-teman Memang Harus Mulai Memikirkan Betul Kebutuhannya Agar Bisa Segera Diidentifikasi Kira-kira Untuk Waktu Pelaksanaan Lokal Karya Begitu Mbak Nabila Mungkin Ada tanggapan Dari Teman-teman Yang Lain Mbak Nabila Saya Dari Siapa Saja Sebenarnya Di Sana Mungkin Ini Saya Lihat Disini Ada Bang Rizal Ada Bang Adi Sanjaya Ada Bang Febrianto Sehingga Yang Yang Berbicara Yang Berdiskusi Disini Bukan Hanya Kami Dan Mbak Nabila Ataupun Mbak Ayu Kira-kira Itu Mbak Nabila Silahkan Teman-teman Teman-teman Lain Dari Lampung Utara Silahkan Silahkan Pak Adi Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabipun Saya Menarik Yang Disampaikan Oleh Ibu Agustina Rakyatita Dibawa Sebenarnya Mau apa sih Lampung Utara Kedepan Kan gitu Bahasa Sederhana Dari acara ini Saya Saya Sebagai Komunitas Budaya Di kampung Saya Ini Pengen Bahwa Bahasa Sederhananya Kalau inget Cangget Ingat Lampung Utara Kalau inget Cangget Orang luar Ingatnya Kampung Kampung Saya Bu Gitu Umpamanya Gitu Tetapi Kan Ini Sebuah Karena Saya Orang Desa Juga Bu Ini Apakah Sudah Sejalan Dengan Opisi Misi Kabupaten Saya Kurang Paham Itu Jadi Pengennya Itu Bahwa Ada power Di Lampung Utara Ini Mohon Maaf Kalau inget Lampung Orang inget Begal Jangan Deh Kenapa Orang Ingat Begal Kan Begitu Bu Yang Di luar sana Pengennya Ketika Ingat Lampung Utara Ingat Cangget Makanya Tagline Dari Tahun Kemarin Saya Setuju Sama Rekan Ganggetan Jadi Membumi Menjadi Tagline Bagi Anak Muda Bagi Kita Semua Kemudian Latar Belakangnya Juga Kenapa Harus Lampung Utara Itu Karena Lampung Utara Ini Juga Adalah Berbagai Keragaman Kebudayaannya Beragam Baik Itu Berasal Dari Suku Asli Itu Sendiri Atau Dari Warga Transmigran Dan Ini Harus Kata Kunci Menjadi Ciri Khas Dari Kabupaten Lampung Utara Apa Masuknya Di Orang Transmigran Itu Tentu Kalau Tadinya Cangget Ini Adalah Hanya Komunitas Orang Lampung Asli Ternyata Setelah Ada Festival Ini Semua Orang Yang Mau Ikut Ayo Kita Ajak Jadi Bukan Hanya Tadinya Komunitas Orang Lampung Yang dibatasi Setelah Ada Acara Acara Seperti Ini Menjadi Open Semua Boleh Boleh Siapapun Yang Mau Ikut Mau Ikut Kita Siapkan Kita Kita Buat Bahwa Ini Jangan Sampai Cangget Ini Menjadi Asing Di Kampung Kita Sendiri Sehingga Kita Juga Lupa Orang Luar Tidak Tahu Bahwa Kabarkan Sesuatu Yang Baik Dari Lampung Utara Untuk Yang Di Luar Itu Si Semangat Pengen nya Seperti itu Iya Kemudian Kan Kemarin Kayaknya Ada Diskusi Bahwa Ini Akan Diadakan Di Tempat Canggot Itu Sendiri Aslinya Lokusnya Dimana Ya Kembali Ibu Menawarkan Diri Tadi Juga Saya Sudah Rapat Di Kantor Desa Bahwa Saya Ini Belum Tentu Jadi Kata Saya Dengan Aparat Dengan Beberapa Warga Yang Sempat Adil Bahwa Ada Desain Besar Yang Insya Allah Kalau Memang Disampaikan Tolong Desain Malahan Saya Suruh Kalau Umpamanya Ada Disini Parkirnya Dimana Dan Bagaimana Sudah Saya Kasih Tahu Dengan Beberapa Aparat Dan Warga Kemudian Pingin Saya Kepada Warga Bahwa Semua Peserta Peserta Itu Bisa Bisa Minap Di Beberapa Rumah Karena Tidak Ketampung Juga Di rumah Saya Saya Sudah Bilang Dan Itu Kalau Bisa Gratis Saya Bilang Dengan Beberapa Para Dan Beberapa Warga Bahwa Ayo Kita Jadi Tuan Rumah Yang Baik Tidak Mesti Kita Kasih Makan Yang Sesuai Karakter Kita Jadi Pingin Di Kampung Saya Dan Peserta Peserta Itu Minap Di Beberapa Rumah Warga Dan Insya Allah Kita Bisa Lakukan Itu Mungkin Itu Terima kasih Terima kasih Pak Adi Tadi Kalau tidak Salah Pak Eko Suprianto Mungkin Akat tangan Tadi Menyampaikan Sesuatu Pak Eko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Kebetulan Sebagai Penggiat Budaya Yang Ditempatkan Di Lampung Utara Dan Juga Ikut Menjadi Tim Pengelola Pengetahuan Dalam Kegiatan Indonesia Alhamdulillah Pada Tahun Kemarin Memang Melaksanakan Kegiatan Canggat Barah Festival Yang Kedua Merupakan Platform Indonesia Dalam Rangkaian Program Festival Kemarin Tim Kerja Mendokumentasikan Kegiatan Dalam Bentuk E-book Kemarin Yang Kita Buat Dari Tim Pengelolaan Pengetahuan Ada Semacam E-book Seperti Ini Buku Ini Buku Canggat Barah Dan Ini Ada Buku Program Festival Yang Kita Sudah Buat Ini Dan Kemarin Memang Sudah Diresmikan Dua Buku Yang Kita Cetak Bu Isinya Terkait Tentang Profil Deskripsi Dan Rondon Kegiatan Acara September 2021 Lalu Semua Ini Bertujuan Untuk Mengelola Atau Melestarikan Budaya Daerah Khususnya Generasi Muda Lamu Utara Untuk Indonesia Yang Ketiga Ini Lagi Kita Ingin Menguraikan Kembali Deskripsi Atau Perluasan Informasi Baik Bentuk Kegiatan Seminar Workshop Atau Camp Canggat Camp Yang Tadi Lalu Keterlibatan Komunitas Seni Seni Muda Mudi Dan Dewan Kesenian Serta Mitra Pendukung Yang terlibat Di dalamnya Bila Lancar Atau Kegiatan Serta Akan Dibuatkan Rencananya Akan Dibuatkan Website Website Yang Nantinya Akan Pendokumentasi Ini Dapat Diakses Oleh Seluruh Masyarakat Jadi Nanti Nanti Bukan Hanya Mengetik Lampung Utara Munculnya Payan Mas Saja Mudah Mudah Nanti Website Ini Jadi Trendingnya Muncul Munculnya Canggat Baranya Atau Kegiatan Festival Art Mudah Mudah Website Ini Berguna Untuk Kegiatan Selanjutnya Di Kebudayaan Lampung Utara Wassalamualaikum Wb Ya Terima Kasih Mbak Eko Terima 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 Baik Ada Lagi Mungkin Dari Teman-teman Lampung Utara Yang Lain Atau Mungkin Dari Mbak Fafa Ada Tanggapan Lagi Terima Kasih Tadi yang Sudah Digambarkan Dan Dijelaskan Oleh Mas Adi Mas Adi Apa itu Berkas Sepertinya Mbak Fafa Sedang Mengalami Gangguan Sinyal Mungkin Bisa Lanjut Mbak Anti Dulu Atau Teman-teman Dari Lampung Utara Yang Lain Mbak Ant Mbak Silahkan Terima Oleh Izin Bu Silahkan Silahkan Disini Mungkin Saya akan Menanggapi Terkait Dengan Pelaksanaan Cap Itu Sendiri Atau Jadwal Cap Ya Jadwal Cap Tadi Saya Tanya Apakah Sudah Dikunci Atau Sudah Dilock Atau Bisa Bergeser Gitu Pak Sampai Saat Ini Bu Walaupun Di kondisi Di Lampung Utara Itu Statusnya Sudah Kuning Ya Mungkin Mengarah Ke hijau Yang namanya Kompong Utara Tetap Berbahaya Kita Tidak Tau Perkembangan Seperti Apa Karena Berkaca Ke tahun Yang Lalu Kita Ini Dijadwalkan Bulan Agustus Mundur Berapa Kali Pendundaan Sampai Kita Mundur Akhirnya 30 September Itu Karena Terkait Masih Terkait Den Pandemi Bu Yang Kita Juga Masih Khawatirkan Situ Bu Apakah Nanti Dia Selesai Lebaran Ini Statusnya Berubah Mudah Mudah Jangan Harapan Kami Jangan Seperti Itu Walaupun Kita Sudah Terbiasa Sekarang Dengan Pandemi Ini Masih Berbahaya Bu Nah Ini Untuk Sementara Bu Kita Menjadwalkan Bulan Agustus Bulan Agustus Tadinya September Cuman Ternyata Ada Perubahan Dari Keuangan Kabupaten Bahwa Itu Bisa Diajukan Bulan Agustus Dijadwalkan Kita Coba Bulan Agustus Tapi Belum Positif Juga Tanggalnya Kita Mungkin Tanggal Akhir Agustus Tapi Kalau Mengunci Tanggalnya Kita Belum Bisa Sambil Berjalan Waktu Seiringnya Waktu Mungkin Nanti Kita Ketemu Seperti Yang lain Seminar Kita Jalan Workshop Kita Jalan Masuk BBM Akhirnya Waktunya Kita Bisa Ketemukan Kita Masih Pandemi Ini Kondisinya Sementara Itu Terima 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 Mungkin Mbak Tadi Ingin Melanjutkan Yang Sumpah Terputus Mohon Maaf Karena Hujan Derat Sekali Di Solo Tiba-tiba Jaringan Mati Ini Saya Ijin Pakai HP Ya Mas Gak Apa Itu Gak Muncul Ini Campnya Tapi Tertangkap G Ya Tertangkap Jelas Ya Kembali Yang Disampaikan Oleh Mas Adi Luar Biasa Sekali Kalau Misalnya Ternyata Desa Mas Adi Akan Menjadi Salah Satu Situs Atau Tempat Penyeleraan Salah Satu Program Dari Kota Bumi Art Festival Berdasarkan Pengalaman Juga Mas Di Daerah Daerah Lain Saya Yang Saya Alami Ketika Saya Menonton Sebuah Program Justru Program Ini Di Luar Platform Indonesia Itu Di Kabupaten Temanggung Mereka Bekerja Sama Mas Adi Bisa Melibatkan Karang Taruna Desa Setempat Dan Memilih Beberapa Rumah Warga Yang Dijadikan Homestay Nah Sekiranya Kalau Warga Yang Terpilih Itu Memang Dengan Berbesar Berbesar Hati Untuk Apa Men-support Itu Tidak Masalah Tapi Sebagai Gambaran Ada Apa Yang Kita Kan Juga Pengen Ditonton Dari Luar Yang Notabene Yang Hadir Di Dalam Festival Itu Justru Dalam Tanda Kutip Penonton Dari Luar Kota Yang Mereka Bisa Dengan Leluasa Mau Kapan Datang Mereka Singgah Dan Kapan Mereka Harus Pulang Sebaiknya Misalnya Ada Teman-teman Yang Memang Diberi Bekal Untuk Mengelola Ini Ini Bisa Taruh Kalau Memang Dikip Bulan Agustus Awal Juni Sudah Mulai Promosi Bahwa Satu Desa Itu Anda Bisa Menginap Dengan Berjah Sekian Bisa Mendapatkan Fasilitas Include Sarapan Misalnya Sekalipun Itu Sebetulnya Biar Tidak Membebani Warga Yang Terpilih Atau Saya Pernah Menginisiasi Membantu Teman Di Pasahara Festival Di Kabupaten 50 Kota Payakumbuh Di Sumatera Barat Saya Saya Juga Tinggal Lima Hari Di Salah Satu Rumah Warga Yang Bisa Jadi Seperti Saudara Sampai Sekarang Kadang-kadang Masih Sehelo Di Pasaharo Itu Dan Memberikan Cas juga Sehari Sekian Dengan Makan Tiga Kali Dan Tentunya Dengan Makan Lokal Yang Semuanya Dimasak Dengan Tradisional Mengambil Ikan Dari Empang Belakang Rumah Dimasak Gule Bumbu Kas Padang Misalnya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Nah Itu Bumbu-bumbu Itu Nanti Bisa Mas Dibubukan Di Dalam Promonya Misalnya Apa Penonton Atau Peserta Tinggal Yang Ada Di Disa Itu Selama Misalnya Dua Hari Tiga Hari Dan Sebagainya Akan Mendapatkan Minuman Yang Sebetulnya Secara Kos Produksi Itu Sangat Murah Sekali Namanya Teh Kawah Teh Yang Dibikin Dari Air Apa Itu Daun Kopi Kas Sekali Nah Sebetulnya Nanti Kita Kemudian Mas Adi Mencari Beserta Warga Apa Yang Mungkin Kemudian Makanan Kas Tradisional Apa Yang Bisa Menjadi Koktel Atau Welcome Drink Para Peserta Camp Peserta Camp Yang Akan Menjadi Bagian Penonton Yang Akan Tinggal Selama Di Desa Mas Adi Misalnya Ini Gambaran Gambaran Tapi Memang Harus Ditangani Oleh Profesional Yang Memang Khusus Untuk Menangani Program Program Tersebut Itu Gambaran Aja Mas Adi Jadi Nanti Bisa Kemudian Berkembang Kalau Memang Teman-teman Di Lampung Utara Segera Menetapkan Desa-desa Mana Yang Kemudian Harus Menjadi Bagian Dari Perhelatan Besar Ini Kemudian Bisa Dikerujudkan Dan Wilayah Kerja Kita Menjadi Lebih Luas Dengan Desa Dengan Karangtaruna Dengan Macam-macam Ini Apakah Terlibatannya Begitu Mas Abi Dan Teman-teman Terima kasih Mbak Bapak Mungkin Pak Adi Ada Tanggapan Kertas Yang disampaikan Bapak Tadi Mungkin Atau Mungkin Pertanyaan Ya Terima kasih Mbak Bapak Kami juga Menyiapkan Sebenarnya Bekerjasama Dengan Karena ini Kampung Kabi Juga Ada unit-unit Di Kampung Kabi Mengenai UP2KS Itu Panganan Juga ada Dari PKK Ya Kalau memang Jadi sih Insyaallah Kalau memang Ini jadi Dan memang Bisa di Kampung Saya Ya Insyaallah Semua terlibat Semua lini Yang ada di Desa Insyaallah Akan terlibat Karena Kami menyambut Baik Hal ini Karena Dengan Diadakan Ini kan Menjadi Progres Yang Baik Bagi Nama Besar Kampung Ini Tentunya Terima Kasih Mbak Papa Dan Itu Info Yang Luar Biasa Jadi Sebuah Ide Yang Yang Nanti Insyaallah Dibantu Dari Teman-teman Dari Kabupaten Oke Terima kasih Pak Adi Mungkin Saya Lempar Ke Teman-teman Dari Lampung Utara Lagi Yang Lain Dari Komunitas Komunitas Setempat Yang Lain Apakah Ada Tanggapan Atau Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Mungkin Saya Lempar Lagi Kemba Papa Dan Mbak Antih Tanggapan Mungkin Lagi Ya Terima kasih Mas Saya Ingin Menanggapi Mas Adi Sanjaya Tadi Yang Bicara Tentang Pembuatan E-book Sudah Ada E-book Dan Apa Tadi Buku Profil Profil Saya Sebenarnya Juga Menunggu Mas Mas Eko Mas Eko Mas Eko Saya Sebenarnya Juga Ingin Ingin Tahu Cangget Apa Sejarahnya Bagaimana Cuman Sampai Sekarang Saya Juga Tidak Tahu Itu Bisa Diakses Dimana Bahkan Saya Browsing Ataupun Melihat Instagram Dari Cangget Barang Maupun Club Itu pun Tidak Ada Tertera Di Mohon Kepada Dinas Terkait Pak Markos Barangkali Bisa Dipercepat Pak Untuk Pembuatan Kanal Website Gitu Ya Karena Ini Artinya Akan Sangat Penting Gitu Untuk Pola Keberlanjutan Daripada Festival Festival Yang Sudah Diselenggarakan Oleh Lampung Utara Baik Itu Cangget Bara Maupun Kota Bumi Art Festival Agar Apa Agar Sekali Lagi Orang Orang Yang Berada Di Luar Lampung Utara Gitu Itu Bisa Mengakses Bisa Tahu Kepada Mereka Jika Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Tentang Pengetahuan Yang Ada Di Lampung Utara Jadi Sebisa Mungkin Gitu Ya Di Festival Kali Ini Website Sudah Mulai Ada Gitu Ya Kanal Websitenya Sudah Bisa Mulai Ter Terbentuk Gitu Nah Kemudian Saya Ingin Kembali Lagi Menanggapi Yang Tadi Persoalan Lokakarya Karena Kembali Lagi Dalam Dua Kali Lokakarya Itu Lokakarya Hari Ini Lokakarya Karya Terakhir Adalah Kita Harus Dapat Merumuskan Kira-kira Kebutuhan Dari Teman-teman Di Lampung Utara Itu Apa Saja Untuk Kebutuhan Workshop Kembali Ketika Kita Bicara Tentang Sebuah Manajemen Produksi Itu Memang Ada Dua Dua Mata Rantai Saya Sebutkan Ada Yang Berkaitan Dengan Manajerial Dan Ada Yang Berkaitan Dengan Bentuk-bentuk Kreatifnya Jadi Manajerial Itu Ada Misalnya Manajemen Seni Pertunjukan Kemudian Manajemen Tentang Lomba Seni Manajemen Tentang Panggung Manajemen Penyelenggaran Basar Kemudian Manajemen Tentang Keuangan Dan Pelaporan Kira-kira Gitu Kemudian Tentang Manajemen Produksi Film Manajemen Penonton Dan Banyak Lagi Nah Kemudian Yang berkaitan Dengan Lini Kreatif Itu Misalnya Tentang Artistik Panggung Atau Venue Kemudian Tentang Bagaimana Lighting Panggung Terus Tata suara Editing Teknik Kamera Koreografi Tata kostum Dan rias Videografi Dan musik Tari Itu Sangat Spesifik Ke bidang Bidang Kreatif Betul Yang seperti Tadi Disampaikan Mbak Fafa Kita Harus Apa Jeli Memetakan Peserta-peserta Yang nantinya Akan Ikut Serta Di dalam Program Lokak Karya Yang Diajukan Oleh Kabupaten Lampung Utara Itu Mas Tanggapan Dari Saya Terima Kasih Oke Terima Kasih Mbak Antik Mungkin Teman-teman Dari Lampung Utara Mau Menanggapi Lagi Dari Pak Eko Tapi Ebook Nanti Nanti Akan Segera Dikirimkan Atau Nanti Disebar Terima kasih Bu Iya Sama-sama Pak Eko Terima kasih Pak Eko Mungkin Tidak Hanya Disebarkan Ke saya Tapi Paling Tidak Ada Di Informasikan Di Dalam Media Sosial Yang Terhubung Keluar Bahwa Itu Bisa Di Akses Di Sini Atau Menghubungi Siapa Jika Ingin Tahu Baik Terima Mas Eko Kemudian Bisa Juga Didorong Mas Eko Untuk Websitenya Karena Itu Menjadi Sangat Penting Segera Dikoordinasikan Dengan Dinas Terkaitnya Untuk Pembuatan Website Dari KAS Dan Cangget Bara Ini Oke Apakah Ada Lagi Dari Teman Teman Dari Lampung Utara Kita Masih Mempunyai Waktu Sekitar 40 Menit Lagi Masih Lama Seperti Untuk Berdiskusi Kayaknya Sudah pada Siap Siap Sebenarnya Saya ingin Menanggapi Terkait Lokal Karya Si Bu Fafa Dan Bu Anti Kalau Yang Tadi Misalnya Kita Saya sudah Bercerita Tentang Bagaimana Pertunjukan Di Lampung Utara Dan Harapan Kami Terhadap Lokak Karya Nah Tadi Saya Sedikit Jadi Teringat Ketika Tahun Lalu Saya Bersama Tim Pengelola Pengetahuan Mencoba Untuk Melihat Cangget Lebaran Dan Melihat Bagaimana Teman-teman Di Daerah Sungkai Kebetulan Kami Di Sungkai Selatan Dan Sungkai Utara Melihat Bagaimana Mereka Bagaimana Mereka Melaksanakan Kegiatan Jadi Saya Tadi Tertarik Ketika Bu Anti Menawarkan Tentang Manajemen Produksi Apakah Apakah Hari Ini Harus Kita Rumuskan Lokal Karyanya Atau Kami Bisa Berdiskusi Dulu Dengan Teman-teman Di Sungkai Baik Sungkai Selatan Ataupun Sungkai Utara Kira-kira Untuk Mendukung Pelaksanaan Cangget Bara Dan Cangget Lebaran Kira-kira Mereka Membutuhkan Apa Untuk Itu Untuk Membantu Pelaksanaan Kalau Tadi Kita Pusatkan Workshopnya Untuk Peserta Dari Seluruh Kabupaten Lama Utara Sanggar Sanggar Tari Tapi Kalau Yang Ini Mungkin Akan Lebih Fokus Ke Daerah Pelaksanaan Cangget Yang memang Regular Tiap Tahun Melaksanakan Kira-kira Kebutuhan Mereka Di Lapangan Seperti Apa Dan Itu Mungkin Yang Nanti Akan Kami Ramu Dan Kami Ajukan Untuk Menjadi Bahan Di Lokak Karya Seperti Itu Sebenarnya Disini Hadir Beberapa Beberapa Nama Diwakili Oleh Pak Adi Juga Kira-kira Terkait Apa yang Tadi Saya Katakan Bagaimana Tanggapannya Apakah Ada Hal Yang Dibutuhkan Untuk Sama-sama Kita Belajar Bersama Apalagi Kita Akan Mendapatkan Narasumber Atau Pemateri Dari Yang Memang Berkompeten Begitu Ya Pak Adi Dan Teman-teman Dari Sungkai Apakah Kira-kira Apa Yang Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin itu Terima kasih Oke Terima kasih Mbak Nabila Mungkin Mbak Antin Mbak Kapa bisa ditanggapi tadi Apakah List workshopnya Harus Difiksasi Sekarang Atau Bisa Lebih Tentu Mbak Nabila Artinya Misalnya Konten Workshopnya Berdasarkan Urgensi Itu Apa saja Sebetulnya Mendesa Agar Agar Teman-teman Juga bisa Mengajukan Secepatnya Sehingga Nanti Misalnya Mengajukan Lima Workshop Ternyata Hanya bisa Tiga Misalnya Atau Dua Nah Ini kan Dibuat Prioritas Dari Nomor Satu Yang Paling Urgen Apa Terus Termasuk Sebetulnya Tidak Tidak Harus Yang Ini Cuman Ini Tadi Sudah Lebih Mengerucut Tentang Materi Tentang Capaian Tentang Siapa-siapa Yang Akan Dilibatkan Dan Mungkin Monggo Untuk Bisa Diskusi Lagi Mematangkan Dan Memfinalisasi Sehingga Segera Bisa Dikomunikasikan Ke Pokja Indonesia Biar Tidak Molor-molor Karena Nanti Kita Ini Sudah Lebaran Pasti Habis Lebaran Masih Males-males Ini Masih Seminggu Kemudian Sudah Tau-tau Sudah Pertengahan Mei Juni Juli Sudah Agustus Nanti Nah Itu Yang Harus Dikawal Betul Segala Persiapan Persiapan Dan Kematangan Kematangan Menuju Akhir Agustus Nanti Begitu Mbak Nabila Jadi Silahkan Untuk Segera Memfiskan Diskusi Kembali Berembuk Kembali Untuk Segala Sesuatunya Ya Baik Ibu Terima kasih Supaya Lebih tepat Sasaran Harapannya Tadi Mas Fabrianto Ingin Memberikan Tanggapan Atau Pertanyaan Silahkan Ya Terima kasih Mas Moderator Ibu Dan Bapak Sekalian Mas Dan Mbak Sekalian Perkenalkan Saya Fabrianto Kebetulan Saya Bagian Dari Kalau Tahun Lalu Saya Bagian Dari Panitia Di Kota Bumi Festival Nah Di Kesempatan Kali Ini Saya Ingin Menanggapi Bahwa Mungkin Yang Dimaksudkan Oleh Bu Fafa Atau Bu Anti Tadi Adalah Bagaimana Kemudian Di Dalam Zoom Kali Ini Kita Dapat Mengerucutkan Apa Sebenarnya Urgensi Dari Lampung Utara Ini Kalau Yang Tadi Diberikan Oleh Bu Anti Contoh Contoh Tadi Bahwa Setiap Daerah Yang Katakanlah Bahasa Saya Mendapatkan Kesempatan Indonesia Ini Platform Ini Mereka Menjual Sesuatu Di Dalamnya Artinya Ketika Ibaratkan Kalau Kita Ini Adalah Pasar Kita Itu Sudah Menjadi Iconnya Kalau Misalkan Kita Mau Cari Tas Kulit Kita Ke Pasar Itu Kemudian Kalau Kita Mau Mencari Apa Namanya Pakaian Pakaian Lawas Kita Hanya Bisa Di Pasar Itu Kita Menemukan Saya Kira Analoginya Seperti Itu Harapan Saya Di Kesempatan Kali Ini Saya Ingin Coba Mungkin Sedikit Berbicara Bagaimana Kemudian Di Lampung Utara Ini Mungkin Berdasarkan Pengalaman Saya Pribadi Yang Berangkat Dari Akademik Sebelumnya Bahwa Sadar Tidak Sadar Ketika Kita Ingin Mencari Informasi Mengenai Kebudayaan Jadi Begini Bu Fafa Dan Bu Antis Sebelum Saya Sambungkan Yang Tadi Bahwa Di Lampung Ini Terbagi Menjadi Dua Suku Yang Besar Jadi Ada Suku Pepadun Dan Saib Batin Dimana Lampung Utara Ini Adalah Seperti Yang Disinggung Mbak Nabila Bahwa Lampung Utara Ini Merupakan Salah Satu Kabupaten Yang Tua Yang Beradat Pepadun Artinya Berangkat Dari Lampung Utara Inilah Segala Tindak Tanduk Tradisi Dan Kebudayaan Pepadun Di Lampung Ini Begitu Nah Saya Kira Dari Latar Belakang Itu Kita Bisa Menemukan Urgensi Bahwa Kenapa Tidak Ketika Orang Orang Coba Cari Informasi Mengenai Segala Hal Entah Itu Budaya Maupun Tradisi Tentang Pepadun Ya Anda Bisa Menemukannya Di Lampung Utara Dan Dikerucutkan Lagi Bahwa Di Kegiatan Ini Kita Terangkum Di Kota Bunga Festival Ini Terangkum Menjadi Ada Kota Cangget Bara Festival Dan Kemudian Di Tahun Ini Ada Cangget Camp Dimana Itu Menjadi Identitas Sekali Bahwa Sepertinya Ketika Orang Ingin Mencari Cangget Yang Benar-benar Berasal Dari Pepadun Ya Karena Memang Cangget Berasal Dari Pepadun Begitu Ya Anda Hanya Bisa Menemukan Seoriginalitas Itu Di Lampung Utara Begitu Mungkin Ini Tawaran Tapi Mungkin Nanti Ada Lagi Pendapat Lain Kemudian Mengenai Lokakarya Tadi Saya Sempat Menitik Beratkan Bahwa Saya Lupa Mohon Maaf Tadi Atau Ibu Fafa Atau Bu Anti Menyebutkan Bahwa Lokakarya Ini Kan Terbagi Menjadi Tiga Begitu Ya Kalau Saya Tidak Sama Bahwa Ada Yang Sebagai Pendukung Festival Kemudian Ada Yang Bersifat Tematik Dan Juga Kemudian Sebagai Bagian Dari Festival Nah Saya Kira Di Kesempatan Kali Ini Kita Harus Benar-benar Ini Ini Akan Ada Apa Namanya Akan Ada Kesinambungannya Dengan Yang Diminta Oleh Bu Fafa Bahwa Hari Ini Harus Fix Minimal Lokakarya Apa Saja Yang Akan Kita Rumuskan Setidaknya Kita Harus Punya Ancang Ancang Dulu Kira-kira Kita Ini Akan Memilih Lokakarya Itu Yang Seperti Apa Apakah Lokakarya Yang Kita Pilih Ini Sifatnya Sebagai Pendukung Festival Artinya Kalau Sebagai Pendukung Festival Ketika Kita Berbicara Tentang Kota Bumi Festival Lalu Di Dalamnya Terangkum Lagi Menjadi Cangget Barah Festival Artinya Workshop-workshop Yang Terlaksana Lokakarya Tersebut Harus Yang Berkesinambungan Juga Dengan Cangget Barah Festival Dan Kota Bumi Festival Tersebut Nah Ini Dalam Rangka Yang Disebutkan Oleh Bu Anti Tadi Kita Sudah Punya Tujuan Paling Atas Jadi Dalam Setiap Tahun Ketika Kita Melaksanakan Kita Selalu Berpedoman Dengan Tujuan Itu Jadi Misalkan Tahun Ini Kita Berbicara Tentang Workshop Cangget Kalau Tahun Lalu Workshop Cangget Sudah Ada Bu Anti Mengenai Ragam Gerak Dan Kostum Nah Kemudian Bagaimana Di Tahun Ini Kita Masih Berbicara Tentang Itu Misalkan Tapi Kita Lebih Ke Bagaimana Sebenarnya Tatanan Pentas Yang Seharusnya Senaturalnya Cangget Barak Itu Jadi Ini Juga Tentu Bisa Menjadi Bahan Untuk Dokumentasi Buku Bahwa Kalau Tahun Lalu Sudah 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 E-book Dimana Berisi Tentang Beberapa Informasi Mengenai Cangget Bara Kemudian Dari Tahun Ini Workshop Workshop Bisa Dilakukan Berkesinam Mengenang Itu Dan Menambah Informasi Lain Informasi Yang Misalkan Tahun Ini Adalah Workshop Tempat Pelaksanaan Cangget Bara Karena Memang Kebetulan Tahun Ini Juga Akan Dilaksanakan Secara Natural Begitu Ya Cangget Baranya Kalau Tahun Lalu Berbentuk Rekonstruksi Cangget Bara Itu Dihadirkan Di Masyarakat Setempat Jadi Artinya Kita Bisa Melihat Bahwa Oh Ternyata Seperti Ini Tempat Yang Benar Benarnya Kalau Tahun Lalu Itu Adalah Tempat Yang Didesain Sebagai Panggung Pentas Istilahnya Begitu Tapi Tahun Ini Benar Benar Yang Memang Melekat Dengan Masyarakat Mungkin Seperti Itu Jadi Sasaran Lokakarya Misalkan Ya Saya Singgung Lagi Misalkan Maka Karyanya Adalah Apa Namanya Desain Panggung Atau Desain Ya Desain Panggung Pelaksanaan Cangget Bara Begitu Mungkin Sasarannya Bisa Mudah Mudi Di Daerah Setempat Kemudian Nanti Dalam Pelaksanaannya Mereka Yang Mengimplikasikan Desain Itu Begitu Mungkin Seperti Itu Dulu Bu Fafa Dan Semuanya Bu Anti Mas Moderator Dan Semua Audiens Saya Ucapkan Terima kasih Atas Kesempatan Terima kasih Mas Febrianto Ada tanggapan Dari Banti Atau Bapak Berkait Pengelasan Dari Mas Febrianto Tadi Ya Terima kasih Mas Febrianto Jadi Betul Sekali Tadi Apa Yang Saya Sampaikan Dan Itu Ditangkap Dengan Jelas Oleh Mas Febrianto Jadi Walaupun Kami Artinya Platform Indonesia Saat ini Berada Di bawah Direkturat PTLK Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan Yang Konsentrasinya Adalah Pada Peningkatan SDM Sumber Daya Manusia Dan Kemudian Itu Menjadi Bank-bank Sumber Daya Manusia Yang Nantinya Akan Menjadi Aset Daerah Tapi Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Adalah Bahwa Penyelenggaraan Festival Itu Kita Harus Ada Tujuan Di atasnya Yang tadi Mas Febianto Sampaikan Sehingga Semua Nanti Lokakarya Lokakaryanya Itu Akan Mengarah Ke sana Nanti Mungkin Mas Febianto Bisa Dibantu Teman-teman Merumuskan Kira-kira Dari KAF Ini Apa Yang Ingin Dicapai Nah Siapa Tahu Dari Situ Ternyata Kebutuhannya Adalah Misalnya Pengelolaan Website Yang Keterkaitannya Itu Bisa Jadi Dengan Hal-hal Yang memang Menjadi Tujuan Dari Festival Itu Kira-kira Itu Tanggapan Dari saya Supaya Kita Berfikirnya Lebih Membuka Mas Sama Apa yang Disampaikan Oleh Mbak Anti Itu Yang Mesti Disepakati Dan Dirembuh Kembali Oke Ada Tanggapan Lagi Dari Teman-teman Lampung Utara Oke Tidak Ada Lagi Jangan-jangan Misalnya Gini Ternyata Untuk Sebuah Lokakarya Pemberian Pengetahuan Tentang Tentang Koreografi Teman-teman Di Lampung Malah Justru Lebih Paham Daripada Narasumber Yang akan Kita Datangkan Artinya Apakah Memang Itu Yang Menjadi Kebutuhan Itu Mungkin Silahkan Didiskusikan Lebih Lanjut Kira-kira Seperti itu Nabila Karena Di Lampung Utara Sediri Kita Sudah Tahu Ada Koreografer Yang Tingkatannya Sudah Dunia Nah Kira-kira Kayak Gitu Ya Terima Kasih Terima Kasih Mbak Tangkapan Lagi Dari Teman-teman Lampung Utara Mungkin Mbak Nani Siapa Lagi Mbak Ayu Yang pada Di awal-awal Mungkin Tadi Banyak Menjelaskan Mungkin Terima kasih Saya Menambahkan Sedikit Mbak Anti Sama Mbak Papa Bahwa Apa Yang tadi Disebutkan Bahwa Apa sih Yang akan Kita Inginkan Dari Kota Bunga Festival Tersebut Mengkrucutnya Ketika Orang luar Akan Datang ke Lampung Utara Dia akan Teringat Dengan Cangget Barang Ini Sudah Penyelenggaraan Yang Kesekian Kali Gitu Ya Betul Jadi Ketika Untuk Ini Krucutnya Ini Bahwa Kita Inginkan Bahwa Ketika Orang luar Melihat Lampung Utara Atau Mendengar Kalimat Lampung Utara Dia akan Teringat Dengan Kota Bungi Festivalnya Dan Cangget Baranya Di situ Bagaimana Kita Untuk Mengemas Meramu Itu Menjadi Sesuatu Yang Dapat Diingat Atau Diambil Orang Orang Luar Bahwa Ketika Bicara Cangget Cangget Barang Ya Apapun Cangget Karena Cangget Barang Dan Cangget Itu Apa Namanya Berbeda Berbeda Apa Namanya Makna Nah Jadi Ketika Kita Mereka Akan Mengingat Lampung Tara Dia Akan Mengingat Cangget Baranya Atau Cangget Nya Begitu Ataupun Nanti Mungkin Orang Orang Luar Ingin Mengkaji Sebuah Tradisi Cangget Dia Akan Datang Lampung Tara Seperti Itu Nah Ini Akan Kita Diskusikan Kembali Bersama Tim Kerja Dan Kebetulan Saya Ini Tim Korator Yang Satu Saya Dan Ayu Mungkin Ayu Sekarang Karena Di rumahnya Mati Lampung Jadi Sehingga Hanya Saya Sendiri Yang Hadir Di Sini Nah Jadi Kami Dari Tim Kurator Dan Bersama Teman-teman Tim Kerja Mungkin Ini Untuk Meramu Kembali Sehingga Pertemuan Terakhir Kita Sudah Mengkerucut Bahwa Apa Yang Akan Kita Suguhkan Kedepannya Buat Lampung Ter Atau Buat Kota Bumi Festival Ini Kedalam Sebuah Apa Yang Hasil Yang Akan Didapat Daripada Platform Indonesia Di Tahun Ini Mungkin Kita Nanti Dari Tim Kerja Akan Rebut Kembali Dengan Apa Tadi Lokak Karya Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Ditempatkannya Dimana Cangget Dara Itu Kemudian Bagaimana Desain Pertunjukan Ini Yang Akan Didapatkan Juga Nah Itu Nanti Kita Yang Sangat Dibutuhkan Walaupun Semua Itu Sangat Dibutuhkan Sebenarnya Seperti Website Itu Sangat Dibutuhkan Sekali Kemudian Desain Pertunjukan Juga Sangat Dibutuhkan Oleh Teman Teman Akan Tapi Disini Paling Tidak Yang Paling Urgen Yang Sangat Kita Butuhkan Mungkin Nanti Kita Rebutkan Kembali Dan Kalau Memang Hari Ini Belum Harus Di Fitkan Di Dalam Hal Kebutuhan Tadi Mungkin Kami Akan Rebutkan Kembali Itu Mbak Bapah Itu Demikan Sementara Seperti Itu Oke Terima Kasih Kepada Bu Nani Ada Tanggapan Lagi Dari Teman Teman Lampung Utara Sebelum Mungkin Ditanggapi Lagi Oleh Mbak Anti Dan Mbak Fafah Kalau Kalau Saya Cukup Ya Mas Karena Sudah Ini Sudah Mengerucut Saya Pikir Kalau Mungkin Tidak Ada Mungkin Kalau Tidak Ada Lagi Kita Mungkin Bisa Tutup Saja Lokal Karya Daringnya Kalau Tidak Ada Tanggapan Lagi Dari Mbak Anti Dan Mbak Fafa Dan Teman Teman Lampung Tara Banti Gimana Sudah Ada Lagi Saya Cukup Sudah Siap Teman Teman Tim Kerja Sana Dan Berbangga Juga Karena Salah Satu Indikator Bagaimana Kemudian Tim Kerja Yang Terdiri Dari Komunitas Sebagai Pelakunya Itu Bisa Bermesraan Dengan Dinas Saya Kira Dengan Kemesraan Itu Apapun Yang Menjadi Tujuan Itu Pasti Akan Dilancarkan Terima 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 Kalau Kita Bisa Tutup Acara Lokakarya Dari Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Kepada Para Peserta Yang Hadir Baik Dari Komunitas Budaya Maupun Dari Dinas Pendidikan Dan Kemudayaan Mampung Utara Semoga Dengan Acara Diskusi Pada Siang Hari Ini Nantinya Perlihatan Kota Bungi Art Festival Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Maksimal Seperti itu Oke Saya tutup Mohon maaf Apabila Salah-salah kata Assalamualaikum Warah Assalamualaikum selamat siang abis abis jadi jawabannya iya 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 sukses ya tim kerja terima kasih terima kasih terima kasih